Malam hari ini saya ingin berbicara tentang empat hal buruk yang harus dilawan oleh orang percaya Orang percaya harus melawan empat hal buruk ini Nah apa empat hal buruk ini? Ini yang mau kita bahas bersama-sama Saudaraku terkasih dalam Tuhan Hidup Kristen adalah hidup yang penuh dengan anugerah Sama-sama katakan dengan saya bahwa hidup Kristen Semuanya sama-sama katakan dengan saya hidup Kristen adalah hidup yang penuh dengan anugerah Hidup saudara dan saya sebagai orang percaya adalah hidup yang penuh dengan anugerah Hidup yang penuh dengan kasih Tuhan Hidup yang penuh dengan berkat Tuhan Hidup yang penuh dengan pengampunan dari Tuhan Hidup yang penuh dengan penyertaan Tuhan setiap hari Hidup yang penuh dengan perlindungan Tuhan setiap hari Hidup yang penuh dengan berkat Tuhan Yesus setiap hari Bahkan hidup yang penuh dengan kesehatan dan proteksi Tuhan setiap hari Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara ku terkasih dalam Tuhan Saudara dan saya siapapun kita Apapun latar belakang kita Apapun status kita Hidup kita penuh dengan anugerah Tuhan Yang setuju katakan amin Anugerah Tuhan dikatakan demikian seperti pujian ini Selalu baru dia bagi Baru tiap hari Besar seti Ia mu Tuhan Selalu baru tiap pagi Oh baru tiap hari Besar seti Ia mu Orang boleh tidak suka dengan hidup kita Orang boleh tidak suka dengan pekerjaan kita Orang boleh tidak suka dengan pelayanan kita Orang boleh memusuhi kita Orang boleh merencanakan yang jahat tentang kita Orang boleh merekayasakan yang jahat atas hidup kita Hidup kita tetap hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus setiap hari Amin Bapak Ibu Hidup saudara dan saya dipenuhi anugerah Tuhan setiap hari Waktu kita bersalah Tuhan mengampuni kesalahan kita Waktu kita tersandung di dalam dosa Darahnya yang sudah tercura 2000 tahun lalu Di atas kalvari Mengampuni Menguduskan Menyucikan kita Waktu kita tidak punya uang Yesus melalui anugerahnya Memelihara kehidupan kita Waktu kita ketakutan dengan virus suaba COVID-19 Anugerah Yesus melindungi kita Dengan proteksi perlindungan setiap hari Sehingga ketika Bapak Ibu saudara pergi ke gereja Melayani Tuhan Pergi ke kantor Mencari makan Bekerja Berdagang Darah Yesus melindungi kita Anugerah Yesus melindungi saudara dan saya Setiap hari adalah hari anugerah Bagi hidup saudara dan saya Sama-sama katakan dengan saya Setiap hari adalah hari anugerah Amin saudara Amin Dunia boleh resesi ekonomi Dunia boleh resesi kesehatan Tetapi anak cucu orang percaya Tetapi anak Tuhan Hidup di dalam anugerah dan kasih Tuhan Amin Siapapun Saudara mau pendeta Saudara mau gembala jemaat Saudara mau pengusaha Kasih Tuhan Tak berkesudahan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Baru siap hari Besar setia-Mu Tuhan Besar setia-Mu Setiap hari Tuhan memberikan pertolongan Setiap hari Tuhan menghibur hidup kita Setiap hari Tuhan ada bagi hidup saudara dan saya Tuhan tidak meninggalkan kita Dia ada bagi saudara dan saya Karena dia adalah Immanuel Yang berarti Tuhan beserta dengan saudara dan saya Amin saudara Nah Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan Anugerah yang telah Tuhan Yesus berikan bagi hidup kita Harus kita ingat dan kita perkatakan setiap hari Bahwa hidup saya diampuni Hidup saya diberkati Hidup saya sehat Hidup saya disertai Saya dapat melewati bulan November dengan kemurahan Tuhan Toko saya pasti berhasil Pelayanan saya pasti disertai Rumah tangga kami pasti diberkati Keuangan kami pasti dipulihkan Oleh karena kemurahan Tuhan Oleh karena kemurahan Tuhan Ku ada sampai hari ini Janjimu terjadi bagiku Amin Bapak ibu Setiap hari dia ada bagi kita Nah jika saudara dan saya Jika bapak ibu saudara dan saya Selalu Mengingat dan memperkatakan anugerah Yesus setiap hari Bahwa hidup saya diberkati Hidup saya disertai Hidup saya diampuni Hidup saya dimerdekakan Hidup saya pasti berhasil Hidup saya pasti cemerlang Pekerjaan saya pasti berhasil Maka hidup kita Akan menjadi kuat Dan mampu menjalani kehidupan ini Kalau saudara dan saya Mau kuat menjalani kehidupan ini Saudara dan saya Mau mampu Berjuang Bertanding Dengan pergumulan kehidupan ini Setiap hari Saudara harus memperkatakan Anugerah Tuhan Aku diberkati Aku disertai Tuhan selalu besertaku Aku tidak akan jalan sendiri Ada Tuhan yang memelihara kehidupan Aku boleh tidak punya ayah Aku boleh tidak punya ibu Tetapi anak cucu orang benar Tidak akan meminta-minta roti Tuhan akan menggendong aku Sampai memutih rambutku Dia tetap ada Bagi kehidupanku Amin Walaupun keadaan ekonomi lagi sulit Krisis ekonomi terjadi di mana-mana Dagang susah Mau cari makan susah Mau cari duit seratus ribu susah Dan lain sebagainya Memang kenyataannya seperti itu Memang dunia sedang terjadi seperti itu Tetapi percayalah pujian ini berkata Aku percaya Berkatmu atasku berlimpah Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku Ku puji Ku sembah Kau Yesus Dunia boleh resesi Semua orang boleh resesi Tetapi saudara Tetapi saya Tetapi keluarga saudara Keluarga saya Pekerjaan saudara Pekerjaan saya Pelayanan saudara Pelayanan saya Tetap diberikan Anugerah Tuhan Setiap hari Yesus yang saudara saya Sembah setiap hari Adalah Yesus Yang senang melihat Anak-anaknya Hidup di dalam Anugerah Keberkatan Keberhasilan Dan suka cita Amin Bapak Ibu Nah barusan saya sudah bahas Anugerah Tuhan ya Saya sudah bahas Anugerah-anugerahnya Kemurahan-kemurahannya Sekarang Saya ingin bahas Untuk Bapak Ibu Saudara Ada empat hal buruk Yang harus dilawan oleh orang percaya Di dalam hidupnya Nah apa empat hal ini Ada empat dosa bangsa Israel Ada empat hal buruk Yang harus dilawan oleh orang percaya Di dalam kehidupannya Siapapun kita Apapun latar belakang kita Apapun status sosial kita Kita mau orang berhasil Kita mau orang kaya Kita mau orang tidak berhasil Kita mau orang yang minim Kekayaannya Kita mau orang susah Dan lain sebagainya Kita harus melawan Keempat hal buruk ini Yang selalu menghantui Menyertai kehidupan orang Kristen Kita harus tengking Kita harus lawan Dengan anugerah dan iman percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Ada empat hal buruk Yang harus dilawan oleh orang percaya Di dalam hidupnya Hal buruk yang pertama Yang harus kita lawan bersama-sama adalah Kita lihat sama-sama dalam Injil Lukas fasalnya yang ke-10 Injil Lukas fasalnya yang ke-10 Ayat yang ke-41 Firman Tuhan Mencatat dan mengajarkan Serta mengatakan demikian Hal buruk yang pertama Yang harus dilawan oleh saudara dan saya adalah Lukas fasal 10 ayat 41 Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible Dikatakan demikian Tetapi Yesus berkata Kepadanya Marta Marta Engkau khawatir Dan membuat susah diri sendiri Dengan banyak hal Empat hal buruk Yang harus orang percaya lawan Yang harus orang percaya singkirkan Dan dari kehidupannya Yang pertama adalah Keburukan yang pertama Berbicara tentang Kekhawatiran Pertanyaannya adalah Manusia punya rasa khawatir gak? Manusia Sebagai manusia biasa Manusia memiliki rasa khawatir Tetapi yang Tuhan mau Yang Yesus mau Agar saudara dan saya Tidak dipenjara Dengan rasa Kekhawatiran Hal buruk yang pertama Yang harus kita tengking Kita lawan Adalah kekhawatiran Marta Marta ditegur oleh Yesus Yang pertama Marta ditegur oleh Yesus Marta Engkau khawatir Dan membuat susah diri sendiri Dengan banyak hal Orang yang khawatir Dia akan menyusahkan dirinya sendiri Khawatir Yesua bilang begini sama murid-muridnya Sama Rasul-rasulnya Tuhan Yesus bilang begini Kekhawatiran sehari Cukuplah satu hari Karena hari esok Mempunyai kekhawatirannya sendiri Pak Tapi saya khawatir pak Bagaimana rumah tangga saya pak Suami saya punya selingkuhan Doakan bu Doakan Doakan suamimu Doakan istrimu Pak saya khawatir pak Takut anak-anak saya Gak bisa menuruskan S1 S2 S3 Berdoa bu Buat apa khawatir Orang khawatir Yesus katakan Hanya menyusahkan dirinya sendiri Dia banyak mikirin Banyak mikirin Padahal belum terjadi Bapak Ibu Jangan-jangan Begini Jangan-jangan Begini Jangan-jangan Suami saya selingkuh Jangan-jangan Istri saya selingkuh Jangan-jangan Kerjaan saya Berantakan Jangan khawatir Bapak Ibu Yesus tahu Saudara dan saya Punya rasa khawatir Tapi Jangan terlalu Khawatir Sama-sama Katakan dengan saya Saya tidak boleh terlalu khawatir Amin Buktinya Sampai hari ini Di minggu kelima Minggu terakhir Saudara dan saya Bisa melewati Hari Demi hari Minggu Demi minggu Dan kita sampai di puncaknya Di minggu kelima Bulan November Besok tanggal 30 Besoknya lagi tanggal 1 Lusa Saudara Jangan khawatir Kalau saudara sedang Diserang Dengan rasa Kekhawatiran Dengan rasa ketakutan Saudara bisa masuk kamar Berdoa lipat tangan Ajarku mengerti Segala rencanamu Ajarku berharap Amin Bapak Ibu Hanya Padamu Bisa khawatir Buat para hamba-hamba Tuhan Para pendeta Gembala-gembala Yang sedang Mungkin bingung Menghadapi COVID-19 Mau ibadah Tatap muka Takut terpapar COVID-19 Tidak ibadah tatap muka Siaran live Tidak ada yang nonton Tidak ada persembahan Dan lain sebagainya Para hamba-hamba Tuhan Yang saya hormati Saya hanya diajar Lewat pujian ini Berkata demikian Engkau sanggup Mengadakan Segala yang ku perlukan Menurut kehendakmu Terjadilah Kalau ibu tidak khawatir Sakit miyum ibu Bisa sembuh Kalau ibu tidak khawatir Tapi saya sudah tua Pak Wistuo Umur sudah mau 35 36 38 39 40 41 42 Bagaimana saya bisa hamil Ibu hamil bukan karena usia Memang secara medis sulit Tetapi Tetapi Bagi Yesus Tak ada yang mustahil Bagi Yesus Tak ada yang tak mungkin Kalau Yesus Berfirman Hari ini Aku akan jamah kandunganmu Engkau akan memiliki anak Buat setiap anak-anak muda Yang ingin menikah Yang belum punya pasangan hidup Jangan khawatir Tetaplah percaya Tetaplah percaya Tetaplah nantikan pertolongan Tuhan Tetaplah nantikan janji Tuhan Jangan khawatir Yang pertama ya Hal buruk yang harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan orang percaya Adalah kekhawatiran Yang kedua Matius pasal yang ke 10 Ayat 31 Hal buruk yang kedua Yang harus dilawan adalah Matius pasal 10 Ayat 31 Oleh karena itu Janganlah kamu takut Kamu lebih berharga dari banyak burung pipit Ya Hal buruk yang kedua Adalah ketakutan Saya mengerti resesi ekonomi di mana-mana Saya mengerti resesi kesehatan di mana-mana Saya mengerti cari uang sekarang susah Orang saling curiga mencurigai Jangan-jangan dia bawa covid Jangan-jangan dia juga bawa covid Tetapi Yesus berkata Jangan takut Kalau saya yang mengatakan jangan takut Anda pasti takut Saya pasti takut Tetapi ketika Tuhan Yesus yang berkata Jangan takut Lawanlah ketakutan dengan damai sejahtera dan anugerah Elohim Dengan anugerah Yesua Dengan anugerah Yesus Jangan takut Saudara Maksudnya jangan takut disini itu adalah ketakutan yang berlebihan Jangan-jangan saya gak sembuh nih Jangan-jangan nanti usaha saya tidak berhasil Padahal belum memulai usahanya Jangan-jangan dagangan saya belum laku Jangan-jangan dagangan saya tidak laku Padahal belum memulai Saudara jangan takut Saudara dan saya punya Tuhan yang hebat Punya Tuhan yang perkasa Punya Tuhan yang penuh anugerah Punya Tuhan yang selalu menyertai Punya Tuhan yang selalu mendengar doa Punya Tuhan yang hebat Namanya Tuhan Yesus Kristus Yang pertama yang harus kita singkirkan dalam hidup kita adalah kekhawatiran Yang kedua yang harus kita singkirkan adalah ketakutan Manusia punya rasa takut Tetapi Yesus gak mau manusia ketakutan Karena ketika kekhawatiran dan ketakutan sudah mulai membelenggu dan membenjara hidup kita Kita gak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu Jangan takut Yesus berkata kepada murid-muridnya Waktu murid-muridnya di atas perahu, di danau, danaunya diombang ambingkan badai, dihantam badai Petrus, Jakobus, Yohanes berkata Guru, kau gak peduli kita binasa Dia bangunin Yesus Lalu Yesus bilang begini Hai, kamu yang kurang percaya Mengapa kamu takut Saya senang pujian ini bilang begini Raja Daud bilang kepada Yahweh Bilang kepada Tuhan Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Dia membaringkan aku Di padang yang berumpu hijau Sekalipun Aku berjalan Dalam lembah kegelaman Ku tak takut Akan bahaya Sebab Tuhan Di pihakku Daud mengenal Who is my Yahweh Daud mengenal siapa itu Tuhannya Siapa itu Tuhan Nenek Moyangnya Yahweh Abraham, Isaac, dan Yaakub Daud kenal betul Daud tahu sekali Saudara Perkataan Nenek Moyang Kristus Yaitu Daud Daud Diucapkan kembali oleh Yesua Jangan takut Lagunya enak ya Lagunya enak ya Lagunya enak Sekalipun Aku berjalan Dalam lembah kegelaman Ku tak gentar Akan bahaya Karena Yesus Besertaku Amin Bapak Ibu Hal buruk yang ketiga Hal buruk yang ketiga Yang harus dibuang dari hidup orang Kristen Jauh-jauh Jauh-jauh Hal buruk Yang ketiga Kekhawatiran Ketakutan Dan hal buruk yang ketiga Yesaya 41 Ayat 10 Yesaya pasal ke 41 Ayat ke 10 Dikatakan demikian Buat Bapak Ibu Dan saya tentunya Dikatakan demikian Firman Jangan takut Karena aku Bersamamu Janganlah bimbang Karena akulah Elohimu Aku akan menguatkanmu Ya Aku akan menolongmu Aku akan menopangmu Dengan tangan kanan Kebenaranku Yang ketiga Yang harus dibuang Dari kehidupan orang Kristen Orang percaya adalah Kebimbangan Kebimbangan harus kita buang jauh-jauh Amin Bapak Ibu Kekhawatiran Ketakutan Ketakutan Kebimbangan Buang jauh-jauh Mungkin ada diantara saudara Bertanya Pastor Apaan sih itu artinya bimbang Bimbang bisa diartikan Ragu-ragu Dan juga Tidak tetap hati Tidak tetap hatinya Saudara Kalau sudah berdoa Sama Tuhan Ingin melangkah Ingin buka usaha Ingin memutuskan dirinya Untuk menjadi seorang full timer Seorang pendeta Seorang ambat Tuhan Jangan bimbang Maju sama Tuhan Mumpung Tuhan percayakan Kalau saudara dipercayakan Untuk buka usaha Buka bisnis Dagang jengkol Dagang gado-gado Di pasar Dagang ayam Di pasar Jangan bimbang Maju bersama Dengan Tuhan Yesus Doa Sama Tuhan Jangan bimbang Kalau saudara Udah mantep Udah mantep Ini kayaknya Suami Calon suami saya Ini calon istri saya Doakan Melangkah Jangan bimbang Ingat Yang namanya Pernikahan Berkatnya selalu datang Dari Tuhan Karena Kenapa gini Seorang Kekasih Sepasang kekasih Pria dan wanita Pernikahan itu Kan idenya Tuhan ya Kitab kejadian Bilang Aku akan memberikan penolong Setelah diberikan penolong Dijumpailah Adam dengan Hawa Berjumpa Setelah mereka berjumpa Tuhan atau Yahweh Memberkati mereka Aku Memberkati Mereka Jadi Bapak ibu saudara Pasca Adam dan Hawa Kita sebagai Sepasang kekasih Yang ingin Masuk dalam Maksud Dan rencana Firman Tuhan Atau firman Yahweh itu Kita Seumpama sedang Berjalan Yang diatas eskalator Sedang menuju Ke firman itu Tidak baik Manusia seorang diri saja Berkatnya Ada diatas Kita tinggal Percaya Tidak bimbang Jalan bergandengan tangan Dengan pasangan Seperti diatas eskalator Dia sendiri Yang akan Menyambangi Yesus Dia sendiri Akan menyambangi Tuhan Dia sendiri Akan menyambangi Yahweh Sehingga kita Ketemu diatas Dan disana Dia siap Untuk membuka Tangannya dua-dua Untuk memberkati Tapi untuk wedding Organisernya Gimana Pastor Dia udah Nanti disana Dia udah Nantikan disana Berkatnya Bahkan Penyertaannya Anugerahnya Untuk Untuk Luang apa ya Untuk Luang Fotografer Dan lain sebagainya Udah ada diatas Lantai dua Tinggal kita naik eskalator Jalan sama-sama Gandengan tangan Sama Pasangan kita Tetap bergandengan tangan Bila Tuhan Kami sambangi Tuhan Karena Rencana pernikahan itu Bukan rencana kita Tetapi rencananya Tuhan Rencananya Tuhan Tuhan yang akan Kasih berkatnya Kita gak bisa bilang Aduh Nanti gimana ya Dulu saya juga Mengalami kebimbangan Bagaimana saya harus Cari uang Seratus Sekian Seratus juta Setelah menikah Baru sadar Aduh Bodoh juga ya Kenapa dulu Saya ketakutan Sampai saya sakit Sudah Tapi saya belajar Ternyata Yang diminta Tuhan Itu kemantapan hati Doakan Aku menanti Kamu ke atas Setelah Dia menanti Kita jalan aja Doa Jalan Bagian kita Lakukan bagian kita Nanti bagian Tuhan Melakukan bagian Tuhan Apa tuh yang Tuhan Akan lakukan bagiannya Menjadikan yang tidak ada Menjadi ada Menyiapkan yang tidak ada Menjadi ada Itu bagian Tuhan Bagian kita Yang ngurus wedding Temuin wedding Fitting baju Foto Itu bagian kita Tuhan yang foto Sini saya fotoin Mati Sudara Jadi Sudara yang mau nikah Anak-anak muda Semua Jangan bimbang Jangan ragu-ragu Tetapkan hati Dan yang terakhir Hal buruk yang keempat Yang harus dilawan Buka Yohanes Injil Yohanes Pasal 6 Injil Yohanes Pasal 6 Ayat 43 Injil Yohanes Pasal yang ke-6 Ayat 43 Hal buruk yang harus Dilawan yang ke-4 Adalah Sebab itu Umat Israel Hatinya Tuhan cuman mau lihat Isi hatinya Sudara saya mau bersaksi Transfer Transfernya bukan Ke rekening saya Ke rekening pribadi Istri saya Tapi dia transfernya Ke rekening Gereja Jesus Christ Church Waktu dia transfer Ke rekening Gereja Jesus Christ Church Bapak ibu saya Tidak bisa ambil Dan saya juga Gak boleh sumut-sumut Istri saya Membiarkan Saya juga membiarkan Karena saya percaya Berkat Tuhan Yang menjadikan kita kaya Bukan berkat itu Jangan sumut-sumut Sudara Aduh dagangan saya Lagi sepi Terus marah-marah Ngomel-ngomel Ngedumel Jangan Dulu Saya pernah jaga Toko voucher Pulsa Bapak ibu Di pinggir jalan Waktu itu Saya masih ingat Saya jagain Toko orang Counter Counter Pulsa Di pinggir Di bawah Lampu merah Bayangin Sedih sekali Bapak ibu Dan Saya selayaknya Seperti Tukang buah Bapak ibu Voucher 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 Di depan sekolah Sekolah Kristen Orang pada bubaran Saya jual pulsa 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 5 ribu 10 ribu 25 ribu Panas Harus Dorong-dorong Etalase Ngelapin Etalase Harus Jualin Saya punya Bos Bapak ibu Datangnya Siang Waktu datang Ke Counter Dia Isap ganja Mabok Sama temen-temennya Hati saya Itu Ingin Berontak Ya Memang Saya kerja Sama dia Tetapi Tidak Kayak Begini Dong Itu Ingetin Sama saya Kamu Tidak Boleh Sungut-sungut Kamu Tidak Boleh Ngedumel Kamu Tidak Boleh Ngomel-ngomel Tidak Boleh Marah-marah Gajek Tidak Jelas Nah Kalau hari ini Bapak ibu saudara Suka Sungut-sungut Pelayan-pelayan Tuhan Suka Sungut-sungut Ini kan Ada hamba-hamba Tuhannya Ada jemat-jemat Ada gembala-gembala Kalau Sungut-sungut Wah Tuhan ini Covid Tidak ada Persembahan Tidak ada Perpuluhan Yang masuk Ngapain sih Tuhan ini Tidak ada Uang yang masuk Ke rekening Ngapain sih Begitu saudara Janganlah kita Seperti orang Tidak kenal Yesus Coba Minta Ef Jangan Marah-marah Jangan Sungut-sungut Saudara Cukup Kalau lagi Keadaan Sepi Begini Kerjaan Sepi Ya Semua orang Juga mengalami Sepi Nyanyi Aja Mendingan Aku Percaya Berkatku Atasku Melimpah Kebajikan Kemurahan Selalu Mengikutiku Kupuji Kusembah Kau Yesus Empat hal buruk Yang Harus dibuang dari hidup orang Kristen Yang pertama Adalah Kekhawatiran Yang kedua Adalah Ketakutan Yang ketiga Adalah Kebimbangan Dan yang terakhir Yang keempat Sungut-sungut Buang ini jauh-jauh Ingatlah Kita sudah hidup Di dalam anugerah Tuhan We live under his grace Kita hidup di dalam anugerahnya Kasihnya Penyertaannya Aku yakin Aku percaya Tuhan akan memberkati hidupku Akan mengangkat aku Amin Sampai Akhir Menutup Mata Ku tetap Setia Setia Menantik Janjimu Sampai ku Dapatkan Bagota Kehidupanku Ku tetap Setia Melayanimu Setialah kepada Yesus Saudara diberkati Tuhan Amin Untuk kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu